Budaya kerja yang toksik itu nggak hanya semata-mata terjadi di Uber aja sih Jangan dikit-dikit dipuji luluh, dikit-dikit dipuji luluh, macot Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Gimana kabar kalian? Tentunya harus manget lah ya Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke channel aku Dan selamat datang yang baru singgah di channel aku Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya Agar aku lebih semangat lagi kontennya Dimanapun kita berada, harus selalu hati-hati dengan orang yang toksik ya guys Salah satunya yang manipulatif Nggak hanya di dalam pergaulan dan lingkungan sosial aja Tapi juga di tempat kerja, baik itu dengan rekan kerja, bahkan atasan guys Sekalinya kita masuk ke dalam perangkap orang manipulatif Maka akan sulit untuk membebaskan diri dan benar-benar tersadarkan Makanya kita harus waspada dengan atasan manipulatif ya guys Ngeri juga sih Takut ah, nggak mau dekat-dekat dengan atasan kayak gini Sebelumnya aku mau cerita dulu tentang skandal seorang CEO yang racunnya Uber Mungkin diantara kalian udah ada yang pernah denger kasusnya bisa ditambahin di kolom komentar Skandal dan pemberitaan buruk mengenai kelakuan Klanik Rupanya membuat deretan direksi Uber gerah Kelakuannya bahkan disebut-sebut sebagai racun perusahaan Sebegitunya kah guys So yang belum tahu Klanik ini Ia merupakan seorang wirausahawan Amerika Serikat Dan ia merupakan pendiri perusahaan berbagi bekas red sweat Dan perusahaan jaringan transportasi Uber Uber atau Uber ya Uber lah ya kan guys Jadi Klanik telah memimpin Uber sejak pertama didirikan Yaitu pada tahun 2009 Namun buruknya pemberitaan publik mengenai kepemimpinan Klanik Sehingga mendorong investor Uber berkonsolidasi Untuk meminta perombakan kepemimpinan di Uber Desakan ini lantas berujung pada mundurnya Klanik dari kursi CEO Uber Yang diumumkan pada tanggal 21 Juni 2017 Rentetan skandal sekaligus blunder berkali-kali terjadi di perusahaan Berbasis di San Francisco ini Mulai dari tuduhan pelanggaran data privasi pengguna Konflik klanik dengan super Uber Hingga pelecehan seksual di lingkungan kantor Uber Berikut adalah daftar skandal Uber Yang dilakukan dari beberapa waktu terakhir guys Ini aku dapat dari berbagai sumber dari Google ya Jadi kalau misalnya kalian ada sumber-sumber yang lain Komen di kolom komentar bawah Beberapa skandal yang dilakukan Uber ya guys Budaya seksisme di lingkungan kerja Seksisme dan diskriminasi gender merupakan kasus yang paling sering menderai Uber Kasus peremehan berdasarkan gender semasem ini guys Pertama kali mencuat saat Klanik melemparkan lelucun bernada seksisme Pada sebuah wawancara kepada exquire Exquire tulisannya So seksisme itu maksudnya diskriminasi berdasarkan gender Atau pemikiran yang percaya bahwa laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan Padahal sekarang kan udah ada yang namanya emansipasi wanita ya Namun ya guys Kasus seksisme terbesar yang memukul Uber adalah pengakuan seorang mantan karyawati Yang bernama Susan Fowler Pada hari-hari pertama ia akan bekerja Jadi ia mengaku menerima pelecehan seksual dari atasannya Saat ia melaporkan kejadian yang menimpannya Fowler malah diabaikan Dalam blog yang ia tulis Fowler menuduh Uber memiliki budaya kerja yang sangat seksisme tadi Akibat pengakuan dari Fowler ini Uber mengadakan investigasi menyeluruh di tubuh internal mereka Gak hanya itu Uber juga terlibat dalam skandal tuduhan penipuan Jadi pada tahun 2017 bulan Januari Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat menjatuhi denda kepada Uber Karena mereka gak memberikan upah kepada mitra pengemudi Yang sesuai dengan janji yang mereka iklankan itu ya Akibat hukuman ini Uber membayar denda sebesar 20 juta USD Hal ini terjadi di New York City ketika Uber akhirnya membayar puluhan juta USD Amerika Serikat untuk pengemudi di kota itu karena memberi upah di bawah ambang layak Reputasi Uber terpukul berat pada awal tahun 2017 guys Ketika kampanye hashtag daylight Uber menjadi viral Kampanye itu muncul karena Uber dituduh memanfaatkan Momen Mogok bersama para pengemudi taksimum Juga Leaf yang memprotes otoritas bandara New York City Menahan imigran muslim yang hendak masuk ke dalam kota Akibatnya kampanye ini setidaknya 500 ribu pengguna menghapus akun Uber mereka Gak hanya itu guys Kesalahan besar dari Kalanik sebagai CEO Travis Kalanik ini jelas berperan besar terhadap kesuksesan bisnis Uber Namun sebagai individu ia kadang terkesan gak punya kendali Saat berkonflik dengan pengemudi Uber yang ia tumpangi Jadi pengemudi yang mengenali Kalanik sebagai CEO Uber Lantas memprotes tarif Uber bagi mitra pengemudi Sebagai balasan Kalanik malah menghardik Mereka menyalahkan orang lain atas kehidupannya sendiri Atas kalimat yang diucapkan Kalanik sebagai membanting pintu Jadi aku gak tau nih kalimat pasti apa yang diucapkannya guys Pastinya gak mengenakan lah ya Ucapannya itu kepada pengemudi tersebut Memang songong kali sih Kalanik ini Karena kesalahannya itu terungkap lah kan ke publik Ia akhirnya meminta maaf dan sebagai pemimpin perusahaan Berniat untuk memberikan solusi Manipulatif kali jadi atasan guys Kena batunya sendiri kan Deretan permainan kotor Uber inilah yang lantas membuat jajaran investor Uber Mendesak perubahan pimpinan yang mencemarkan budaya kerja Uber Ia mundur setelah selama beberapa bulan Uber dilanda krisis Banyak yang sepakat pemecatan Kalanik adalah Salah satu pengunduran diri CEO yang paling dramatis dalam sejarah bisnis modern Yang juga menyertai mundurnya Kalanik adalah sekarang ini Uber sinonim dengan budaya kerja yang toksik Ditandai dengan sumber daya manusia yang kacau balau Tunjangan staff yang minim dan dominasi budaya lelaki Tapi kalau mau jujur ya guys Budaya kerja yang toksik itu gak hanya semata-mata terjadi di Uber aja sih Budaya yang toksik juga bisa terjadi di semua sektor industri Emang gimana sih tanda-tanda budaya kerja yang toksik dan perlu kita deteksi ya guys Apa yang perlu dilakukan jika kita mengalaminya Salah satu ciri-ciri budaya kerja yang toksik yang pertama yaitu Suka berteriak, merisak, dan mengadu domba Jadi guys ada perbedaan besar antara bos yang tegas dan bos yang suka membuli atau merisak ya Bos atau manajer yang membuli biasanya manipulatif dan senang mempermalukan staff Akibatnya adalah stabilitas perusahaan terganggu Dan munculnya rasa saling tidak percaya di kalangan karyawan Sebelum mengambil tindakan atau melaporkan manajer ini ke bos besar Kalian perlu bertanya ke sesama rekan karyawan kalian itu Apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Kalau merasakan yang sama, hati-hati aja lah kalian guys Jika memang demikian keadanya, maka akan lebih mudah solusinya Karena persoalannya ini gak lagi kasuistik, tapi masalah kolektif dong Penelitian terbaru yang dilakukan oleh para ahli konsultan dari Hogan Assessment System Menunjukkan bahwa kualitas terburuk dari seorang bos adalah sifat angkuh yang dimilikinya Sebaliknya, penelitian yang melibatkan para pegawai ini juga menyebutkan bahwa Sisi terbaik dari atasan merupakan sifatnya yang dapat dipercaya Nah, gimana atasan kalian? Apakah bisa dipercaya atau manipulatif? Bos yang angkum memang dinilai sebagai pimpinan yang buruk ya Selain itu, sifat yang gak disenangi oleh karyawan kepada bos antara lain Manipulatif guys, emosional, manajemen yang buruk, pasif agresif, dan sulit percaya pada orang lain Para pegawai tersebut bahkan rela kembali pada bos yang lama jika menemukan atasan baru Seperti mereka yang manipulatif ini Jadi, kalian pernah gak mendapatkan atasan yang kayak gini? Kalau pernah, gimana sih cara kalian menghadapinya? Bisa komen di bawah ya guys Next, harus sukses apapun harga yang harus dibayaran Jadi, maksudnya disini, jika bos kalian memegang filosofi ini Kalian perlu berhati-hati guys Memang, prinsip tersebut bisa mendorong perusahaan mencapai sukses besar dalam waktu singkat Persis seperti yang dialami Kalanik saat memimpin Uber ya Tapi, prinsip itu juga bisa membuat perusahaan ancur, berkempi-keping Kalau kalian sudah mengendus ini, lebih baik segera mundur sebelum perusahaan jatuh Cari aja yang lain guys Selanjutnya, ciri yang tempat kerja kalian itu toksik Ya, ini ada lagi guys Karyawan gak diperlakukan dengan baik Jadi, ciri klasik budaya kerja yang toksik adalah Perusahaan gak memenuhi hak-hak dasar karyawan Dalam kasus Uber aja ya Kita ambil dari kasus Uber tadi ya Mereka menghadapi banyak kasus gugatan di pengadilan Gara-gara dianggap gagal menetapkan gaji minimum bagi para sopir Atau gak mau memberikan fasilitas cuti dengan tetap di gaji gitu Atau paid holiday Terus, selanjutnya ada terlalu mengontrol Bos yang terlalu mengontrol semuanya Harus dia, apa-apa harus dia Yang mengatur bisa membuatnya memberhentikan eksekutif perusahaannya Seperti yang dilakukan oleh Dove Cerny Ini contohnya ya CEO perusahaan pakaian American Apparel Buat kalian para atasan-atasan yang toksik ya Sadar bos, tanpa karyawan dan kerja tim perusahaan ini gak bakalan berkembang Jadi kalian tuh, udahlah janganlah toksik-toksik kayak gitu Hargai kerja keras dari karyawan-karyawan itu Karyawan-karyawan itu tuh aset loh buat perusahaan Jadi kalau misalnya gak ada karyawan yang kerja di perusahaan kalian Gimana mau berkembang? Buat kalian-kalian para bos-bos toksik ya Tolonglah sadar diri, musuh guys Belum habis juga guys Tanda lainnya yang menunjukkan atasan manipulatif Ialah ketika dia mengungkit-ngungkit posisi kerjamu Supaya menurut Terutama kalau posisi kerja klien ini adalah sebagai pekerja magang Dan bukan pegawai tetap Dia bisa menggunakan itu sebagai titik kelemahan untuk memanfaatkanmu Misalnya nih Hei kamu, kamu kan karyawan magang jadi kamu harus menurut disini Kamu udah digaji disini ya, jadi kamu harus menurut Gimana gitu guys? Namun walaupun begitu, kalian harus tetap bijak dalam memilih perintah Yang mana aja yang baik ya untuk dituruti Dan mana yang nggak baik untuk ditinggalin lah pastinya Ini bertujuan agar tidak menjadi bumerang untuk karir nanti Dan aman bekerja disana Ciri selanjutnya ini ya guys Memuji kalian setiap hal Supaya semangat untuk kerja lebih rajin dan loyal Konyol nggak tuh guys? Aduh, atasan manipulatif Nggak hanya memanipulasi dengan cara negatif aja Tapi juga dengan cara yang kesannya positif Juga salah satunya dengan memuji nimu pada setiap hal Supaya semangat bekerja dan penuh dedikasi dan loyalitas padanya Sengaja membuat kalian itu merasa diapresiasi Biasanya hal ini terlihat pada pujiannya yang kadang mungkin lebay Serta terkesan menjilat ya Menangani atasan manipulatif seperti ini guys Jadi kalian harus tuh kuat mental Dan berprinsipnya supaya nggak gampang lulu dengan pujian Jangan dikit-dikit dipuji lulu Dikit-dikit dipuji lulu Bacor Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Kalau pernah ya siap-siap aja cari tempat yang baru aja lah ya Kalau kata orang sih login di tempat yang baru aja So guys, beberapa penjelasan mengenai bos-bos yang manipulatif Dan kalian harus hati-hati dengan berbagai triknya Mesti kuat mental dan prinsip supaya bisa tegas Dan tidak mengikuti arus yang dia buat Bersikap tegas saat ditindas atasan itu perlu Sebab kita punya harga diri juga guys Kita harus punya defense mechanism gitu lah Buat para bos-bos toksik Cepat sadar diri aja sih Nanti karyawannya pada lari hayo Kasian kan? Bingung nanti cari karyawan-karyawan yang lain Yang rajin Oke guys, sekian video dari aku Jangan lupa di like, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari aku Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah Atau yang bisa ditambahkan Atau mau komen apapun Bisa komen di bawah aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh